Intro Halo semuanya, namanya di budaya, nama budaya Perkenalkan nama Se adalah Seferi Irawan Pada tahun ini Se merupakan salah satu guru agama budaya yang akan mengajar di kelas 6 Nah, pertama-tama Se akan memperlihatkan dan memperkenalkan siapa saja guru-guru yang akan mengajar di kelas 6 Inilah dia Nah, tadi kita sudah bersama-sama melihat video perkenalan guru agama budaya Di kelas kalian, tandai ya guru kalian yang mana Nah, jika kalian ada pertanyaan mengenai agama budaya Kalian dapat cek guru kalian masing-masing melalui telegram Ya, semuanya ramah-ramah, tidak usah takut ya Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah budaya Dan juga parita untuk membuka dan menutup pelajaran agama budaya Serta, saya juga akan menjelaskan mengenai meditasi singkat yang biasa kita lakukan Sebelum mengikuti pelajaran agama budaya Nah, yang pertama Salam budis Nah, salam budis biasanya kita gunakan untuk menyapa seseorang Yang juga beragama budaya Nah, ketika kita ketemu guru, biasanya kita mengucapkan salam budis Ketika kita ketemu teman di bihara Ataupun di pelajaran agama, kita juga biasanya menyampaikan dengan salam budis Ada yang tahu tidak Kira-kira salam budis kita itu bunyinya seperti apa? Ya, benar Namun budaya Salam budis biasanya kita ucapkan dengan posisi tangan bersikap anjali Nah, tangan bersikap anjali itu adalah seperti ini Nah, kedua telapak tangan disapukan di depan dada Seperti ini Ya Kalau dalam posisi samping, seperti ini Ini merupakan sikap tangan anjali Ya, ingat Posisi tangan di depan dada Ya, bukan di depan mulut Ya, di depan dada Ya, jadi ketika kita mengucapkan salam budis Kita beranjali dan mengucapkan Namo budaya Ya Ketika kamu bertemu teman Seumat Atau kamu bertemu dengan guru agama Kamu bisa menyampa mereka Dengan bersikap anjali dan mengucapkan Namo budaya Nah, yang kedua Saya akan menjelaskan mengenai parintah Yang biasa kita gunakan dalam membuka pelajaran dan mengutuk pelajaran Nah, sebelum kita memulai pelajaran Biasanya kita membacakan parintah namaskara jantan Nah, ketika kita membacakan parintah Apapun doa Tangan kita juga harus bersikap anjali Seperti ini Dan ketika membacakan parintah atau doa Ada baiknya mata kita dipejamkan Agar kita lebih fokus Oke Seakan mengajarkan kalian parintah nama karagata Ya Seakan menampilkan teks parintah di layar kalian Nah, sebelum semulai Seingin menjelaskan bahwa Cara ada pembinaan cara membaca bahasa Bali Dan juga membaca bahasa Indonesia Jika kita membaca parintah Kita bertemu dengan huruf V Kita baca menjadi W Ya Huruf V kita baca menjadi W Misalnya Vihara Kita baca menjadi Wihara Bagafa Kita baca menjadi Bagawa Oke, sudah faham? Ya, good Oke Seakan mulai Mengajarkan parintah nama karagata Oke Ayo kita sama-sama beranjali Ya, anjali Nah, seperti ini Kita mulai Araham Sama-sama Sambudho Bagawa Buddha Bagawata Abhiwadehmi Swakato Bagawata Damo Daman Namasami Sumpati Sumpati Panyo Bagawata Sawaka Sangho Sangha Namami Sabesata Bawantu Sukitata Semoga Semua makhluk Hidup Bapanya Sadu 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 Nah Tadi merupakan parintah Namaskar Ragata Dan setiap Selesai membacakan parintah Biasanya kita mentuk dengan doa Sabesata Bawantu Sukitata Yang artinya adalah Semoga semua makhluk berbahagia Setelah itu kita tutup dengan Sadu 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 Ya, sadu 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 itu Di agama lain itu Sama dengan artinya Amin Kalau di agama lain itu Amin Di agama muda itu Sadu 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 Ya, sudah paham? Ya, bagus Ya Nah Nah, itu tadi merupakan parintah Nama karagata Parintah untuk membuka Pelajaran agama muda Nah, ketika kita akan selesai Belajar agama muda Kita juga Akan membacakan Sebuah Sair Atau nyanyi Iaitu Gita Namaskara Oke Nah, saya akan mengajarkan Mengenai Gita Namaskara Ayo, semuanya bersikap Anjali Nah, ikuti Sir Yang boleh baca teks Gita Namaskara Yang ada di layar Oke, kita mulai Mari kita Satu Sadu 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 Oke Nah, tadi kita sudah belajar Salam budis Kita juga sudah belajar Mengenai Parintah yang bisa kita gunakan Untuk membuka dan menutup Kegiatan Belajar agama muda Yaitu Pakai Parintah Namaskara Dan Gita Namaskara Oke Nah Yang ketiga Biasanya sebelum kita Memulai Pelajaran Maka kita akan Bemeditasi Sejenak Bemeditasi Selama Satu Atau Dua Menit Sir Meditasi Susah Nah Adik Meditasi itu Tidak susah Meditasi itu Gampang Kenapa kita harus Bemeditasi Karena Di setiap detik itu Pikiran kita itu Biasa melompat sana Melompat sini Ya Sangat Kata memikirkan ini Memikirkan gitu Itu Mungkin saja Ketika kalian melihat Video ini Mungkin pikiran kalian Oh Nanti malam makan apa ya Oh Nanti siang makan apa ya Nah Pasti banyak pikir Betul tidak Nah Jadi sebelum kita mulai pelajaran Kita harus menenangkan pikiran kita Fokus Untuk Agar bisa fokus Kita akan Bemeditasi Sejenak Nah Sir akan mengajarkan Cara Bemeditasi Kita akan melakukan Meditasi Penafasan Ini adalah meditasi yang Sangat menyenangkan Dan sangat mudah Oke Gimana caranya Sir Yaitu caranya adalah Dengan mencari Posisi Nyaman Ya Duduk di kusi Atau Di lantai Tidak apa Kalau di lantai Bisa duduk bersih Lagu Duduk di bangkuan Dan di kusi Kalian Duduk Jangan bersandar Ya Seperti ini Jangan bersandar Punggung tegak Ya Punggung tegak Tegak lurus Pandangan lurus ke depan Pejamkan mata Tangan kiri Dan tangan kanan Di pangkuan Seperti ini Nah Sudah bisa Oke Kita akan belajar Meditasi Saya akan Mengajarkan Kalian Meditasi Ya Oke Semuanya Ambil posisi Yang nyaman Duduk di bangku Jangan bersandar Tegak lurus Oke Sudah Pejamkan mata Oke Dengarkan kata Ya Tarik Nafas Hembuskan Sekali lagi Tarik Nafas Hembuskan Sekali lagi Tarik Nafas Hembuskan Nah Sekarang Bernafas Dengan alami Ketika Menarik Nafas Kita Dalam hati Menyukur Nafas Masuk Ketika Keluar Mengeluarkan Nafas Membuskan Nafas Kita Dalam hati Menyebutkan Nafas Keluar Oke Nafas Masuk Nafas Keluar Perhatikan Nafas Yang masuk Dan Nafas Yang keluar Fokus Pada Nafas Nafas Masuk Nafas Keluar Nafas Masuk Nafas Keluar Tetap Fokus Pada Nafas Nafas Rasakan Udara Yang masuk Melalui Hidup Ya Rasakan Juga Udara Yang keluar Melalui Hidup Fokus Pada Nafas Kamu akan Merasa Tenang Dan Relax Meditasi Meditasi Selesai Sabe Sata Bantus Kita Semoga Semoga Bahagia Sadu 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 Oke Sekarang Buka Matanya Nah Apa yang Kalian rasakan Lebih tenang Nah ketika Kita sudah Lebih tenang Maka kita Akan Lebih mudah Untuk Fokus Menerima Pelajaran Nah Jadi Tata-tata Sebelum Kita Belajar Atau Kita Belajar Agama Buda Pertama Sekali Itu Biasanya Kita Buka Dengan Samudis Nama Budaya Kemudian Kita Baca Parita Nama Sekaragata Setelah Itu Kita Akan Meditasi Sejenak Lalu Kita Akan Mendengarkan Pelajaran Dan Kemudian Kita Akan Tutup Pelajaran Dengan Membanyakan Apa Gita Nama Sekarag Dan Seberharap Ketika Kita Mendengarkan Video Pembelajaran Dhamma Buda Kita Fokus Kita Fokus Dan Merenungkan Apa Yang Disampaikan Oleh Gurunya Yang Terlalu Kita Praktikkan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Karena Mempraktikkan Dhamma Atau Ajarah Buda Merupakan Sebuah Beka Utama Oke Sampai Disini Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Nama Saya Adi Budaya Nama Budaya Bawa Kera Dhamma Kera